Diambil untuk subtema pendidikan huruf A. Subtema pendidikan huruf A. Silakan Friska masih tersegel. Terima kasih Rivana, kondisi amplop masih tersegel. Dan kami ingatkan untuk calon wakil gubernur untuk mendengarkan dengan seksama, karena pertanyaan tidak akan kami ulangi. Pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut satu, Bapak Suswono. Subtema pendidikan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan DKI Jakarta tahun 2024, dari 267 kelurahan masih ada 32 persen yang belum memiliki SMP negeri dan 62,9 persen yang belum memiliki SMA atau SMK negeri. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan di setiap kelurahan? Apakah sistem penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi masih dianggap tepat untuk diterapkan di DKI Jakarta? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai sejak berbicara, silakan. Baik, saya pastikan sistem zonasi sangat tepat dilakukan dengan catatan bahwa sekolah negeri maupun swasta nanti akan kita gratiskan. Dan tentu saja tidak sekedar gratis dari SD sampai SLTA, tetapi juga para guru-gurunya akan kita latih sehingga ada standar mutu yang sama. Sehingga tidak lagi ada pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lain karena dia tidak sekolah di zonasinya. Tetapi saya pastikan bahwa dengan sekolah gratis untuk semua, baik negeri maupun swasta, maka saya yakin bahwa mereka akan tetap bisa menjalankan bersekolah di tempat yang dekat dengan tempat tinggalnya. Itu satu. Jadi kita akan pastikan bahwa tidak ada anak putus sekolah dengan demikian. Juga pendidikan keterampilan sesuai permintaan global juga akan kita wujudkan karena itu kita akan bisa mengirim nanti tenaga-tenaga kerja siap pakai untuk di negara-negara yang sangat membutuhkan. Juga kita akan pastikan bahwa taya tampung sekolah merata di seluruh kelurahan. Jadi tidak ada lagi ada sekolah-sekolah swasta yang saya pernah jumpai, dia setelah zonasi itu hanya terima murid lima orang. Nah tentu ini adalah ketidakadilan yang terjadi dengan demikian. Oleh karena itu perluasan KJP Plus ini terus juga akan kita lakukan dan juga peningkatan kapasitas guru agar kualitas sekolah baik negeri maupun swasta akan tetap sama. Tentu juga akan kita tambahkan ada pelatihan siap kerja. Sehingga mereka-mereka terutama yang dari SMK agar mereka setelah lulus mereka langsung bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan saya pastikan sekali lagi tidak ada anak putus sekolah. Terima kasih. Baik cukup Bapak cukup. Terima kasih sekarang kami persilahkan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk merespon jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1 waktu ada satu menit dimulai sejak Anda berbicara. Konsep jonasi bisa berjalan dengan baik bila jumlah daripada sekolah yang ada itu bisa merata. Saat ini kita melihat dari 267 kelurahan yang ada ada 168 kelurahan yang tidak memiliki SMA dan 86 kelurahan tidak memiliki SMP. Untuk itu kita perlu meningkatkan jumlah SMP dan SMA di setiap kelurahan-kelurahan yang tadi tidak ada SMP dan SMA-nya. Kemudian juga dari kualitas guru yang ada mutu yang ada tentunya dari guru. Untuk itu perlu ada peningkatan kesejahteraan guru, tenaga pengajar. Gaji guru honorer harus ditingkatkan dan guru honorer bisa ditingkatkan menjadi P3K sehingga karir dalam menjadi ASN bisa kita perhatikan. Baik waktu habis, terima kasih. Berikutnya kami persilahkan calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk merespons jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Mohon tenang, mohon tenang, hadirin mohon tenang, terima kasih. Waktu Anda satu menit dimulai sejak berbicara, silakan. Terima kasih. Zonasi ini bagian dari PPDB yang lahir dari sebuah hasil permen atau peraturan menteri. Yang pada dasarnya secara kenyataan tadi disebutkan memang di beberapa daerah banyak sekali infrastruktur sekolah yang kurang. Bahkan Alhamdulillah kemarin saya baru saja ke Pulau Bidadari, ke Untung Jawa. Bahkan di Pulau Untung Jawa itu tidak ada SMA. Itu kenyataannya. Nah artinya sistem zonasi ini masih dibutuhkan sambil kita menunggu membangun infrastruktur sekolah yang lain. SD setiap tahun mungkin lulusan bisa 15 ribu orang. Mereka masuk SMP daya tampung cuma 7 ribu orang. 8 ribu harus kemana? Pasti larinya ke swasta. Nah selama ini pemerintah daerah telah memberikan beasiswa untuk negeri dan juga memberikan beasiswa untuk anak-anak yang ada di swasta. Jadi memang itulah kendalanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari calon wakil gubernur nomor urut 2 dan 3 waktu Anda satu menit dimulai dari sekarang. Ya saya sepakat bahwa memang tentu karena ini pendidikan maka guru-gurunya tentu harus disejahterakan. Karena memang itulah inti yang menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan. Yang kedua tentu saja guru jangan dibebani dengan administrasi-administrasi yang sangat memberatkan. Sehingga konsentrasi dia untuk mendidik anak-anak berkurang. Oleh karena itu, kesejahteraan dan juga penanganan pendidikan akan disimpelkan dan tentu sekali lagi kualitas guru-guru akan terus kita tingkatkan agar kemampuan mereka menjadi terima kasih. Terima kasih telah menonton!